Akhir-akhir ini nama Blok Masela, lapangan gas abadi terus-menerus diperbincangkan. Seberapa menariknya, seberapa besar, dan seberapa potensial sebenarnya Indonesia bisa berharap dari Blok Masela yang ada di Laut Arafuru, tempatnya ini dekat sekali dengan perbatasan Australia bagian utara, Lautan Maluku, dan juga perbatasan dengan Papua bagian selatan. Masela, riwayat mukini. Mengapa ada kata-kata riwayat mukini? Karena perjalanannya cukup panjang untuk akhirnya pemerintah Indonesia dengan Impact Incorporation. Impact Incorporation adalah perusahaan migas Jepang untuk bisa mencapai kesepakatan terakhir. Kesepakatan pengelolaan lapangan abadi yang terletak di Blok Masela akhirnya disepakati setelah pembicaraan dan perjalanan panjang yang cukup alot, banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam waktu 20 tahun belakangan ini. Akhirnya Impact Incorporation, perusahaan migas asal Jepang, dan juga SKK Migas sepakat untuk pengembangan Blok Masela. Sudah ada penandatanganan minutes of meeting yang berlangsung, yang ditandatangani oleh SKK Migas dengan pihak perusahaan Impact Incorporation di Tokyo. Nanti akan berlanjut lagi untuk finalnya ada kerjasama tandatangan di sana di pertumbuhan G20 di Tokyo. Mari kita review bersama perjalanan dari Blok Masela. Seperti apa Masela ini berawal? Di 1998, ini kalau kita lihat pemerintah mulai memandang dan melihat adanya potensi besar yang bisa dimaksimalkan dari Blok Masela. Ini Blok Masela di 1998, Impact Corporation, perusahaan migas asal Jepang tadi, dipercaya menerima kontrak bagi hasil untuk mengelola Blok tersebut. PSC istilahnya. Selama 30 tahun, mereka berhak untuk mengelola Blok Masela sebagai operator di 1998. Di perjalanannya, sesudah dikelola oleh Impact Corporation ini di tahun 2000, ternyata ladang gas abadi ditemukan ada cadangan tambahan di sana. Dengan proyeksi kapasitas di 6,7 triliun kaki kubik atau TFC gas. Jadi ini mendapatkan potensi tambahan revenue di sana. Ini mengantarkan di 2008, akhirnya Impact menyerahkan POD ke BP migas waktu itu, sebelum berubah menjadi SKK migas. Ada POD atau Plan of Development atau Rencana Pengembangan. Sesudah kita lihat ternyata di sana ada potensi besar di sana. Kemudian di 2010, akhirnya pemerintah menyetujui Plan of Development dari Blok Masela. Yang dikelola oleh Impact dan juga ada Shell di sana dengan skema floating LNG. Waktu itu skemanya floating LNG, jadi memang tempatnya ada di offshore, di lautan. Nanti di perjalanannya ternyata dirubah dari laut menuju ke darat. Berikutnya, ini adalah perjalanan Blok Masela di 2016. Ditemukan lagi ada penemuan cadangan gas tambahan. Dan akhirnya Impact merevisi lagi kapasitas produksi tahunan untuk POD-nya yang masuk dalam Plan of Development. Mereka bisa menghasilkan dari 25 juta menjadi 7,5 juta ton lagi potensi revenue yang bisa dimaksimalkan dari Blok Masela. SKK migas pun kemudian mengubah rencana. Tadi kita sampaikan dari yang sebelumnya offshore ada di lautan berubah menjadi onshore di daratan. Ini dengan pertimbangan agar ada nilai keekonomian dan juga masyarakat di sana bisa ikut merasakan dampak ekonomi dengan berdirinya dan dikelolanya Blok dari Masela ini sehingga dilanjutkan ke darat. Tetapi sayangnya dengan dirubah ke onshore atau darat ini ada biaya yang harus mereka keluarkan lebih tinggi lagi karena ternyata di sana ada estimasi perkiraan biaya yang lebih tinggi. Akhirnya ini juga mengantarkan target tanggal onstream atau beroperasinya mundur akhirnya ke kuartal kedua 2027. Dari yang sebelumnya ditargetkan onstream untuk Blok Masela ini bisa terjadi di tahun 2018 sebelumnya. Dengan adanya revisi POD atau Plan of Development ada estimasi produksi baru yaitu di 9,5 juta ton LNG. Dari semula 25 juta di revisi ternyata bisa bertambah 7,5 juta ton dan akhirnya estimasi produksi baru di 9,5 juta ton LNG atau sekitar 150 juta standar kaki kubik per hari. Ini untuk satu tahun 9,5 juta ton LNG per tahun 150 juta standar kaki kubik per hari MMS CVD. Nah tadi kami sampaikan mengapa dari offshore menuju onshore perlu biaya yang lebih tinggi lagi karena biaya proyek di darat ini diproses di bawah skema PSC lama cost recovery. Tapi akhirnya ditetapkan atas perintah dari Presiden Jokowi Dodo SKK Migas memutuskan untuk memindahkan dari offshore menuju ke onshore atau proyeknya berlangsung di darat dengan skema cost recovery. Mengapa sih ini berlangsungnya bisa begitu lama bahkan sampai 20 tahunan kalau kita runut kembali ke tahun 1998 karena ada kendala utama pengoperasian dari blok Masella. Pertama ini kita berbicara mengenai nilai investasi pengembangan hingga akhirnya sekarang ditetapkan nilai investasi pengembangannya di 20 miliar dolar AS. Tapi sebelumnya kalau kita berbicara mengenai nilai-nilai investasi biaya pengembangannya bisa lebih tinggi lagi. Sebelumnya di 25 bahkan hingga 26 miliar rupiah kemudian turun di 21 hingga yang terakhir di 20 miliar dolar AS. Serikat dari kesepakatan terakhir minutes of meeting yang ditandatangin oleh SKK Migas dan juga perusahaan Migas dari Jepang tadi. Tentu saja dengan penurunan ini bisa mengurangi beban dari negara karena tadi kami sampaikan pengembangan blok ini memakai skema cost recovery. Sehingga biaya sejauh ini dianggap menjadi tantangan utama. Mengapa pengoperasian blok Masella atau onstreamnya ini belum juga bisa berlangsung dari 2018 bahkan mundur ke kuartal kedua 2027. Berikutnya karena ini kita berbicara mengenai dari offshore ke onshore dari lautan ke daratan tentu saja kita berbicara mengenai pembebasan dan izin pemanfaatan lahan yang memakan waktu di sana. Ada beberapa hektare yang diperlukan dan tentu saja ada kendala-kendala di tengah perjalanan. Sekitar 1.400 hektare lahan yang diperlukan dan ini tentu saja juga tidak asal bisa dibebaskan atau dimanfaatkan karena ini harus melalui proses yang berlangsung di kementerian lainnya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Berikutnya kendala yang tercatat perjalanan dari pengoperasian blok Masella adalah permintaan tambahan insentif. Tentu saja pihak pengelola operator ingin ada insentif-insentif lebih karena mereka sudah mengelola blok ini dengan sangat maksimal dan nanti memberikan potensi return ke negara. Dan split bagi para kontraktor. Seberapa fair antara pemerintah dan juga para kontraktor ini bisa dibagi. Insentif ini kita berbicara mengenai perpajakan dan sebagainya dan split yang akhirnya di pertemuan terakhir antara SKK Migas didampingi oleh Menteri SDM Ignacio Jonan dan perusahaan dari Jepang tadi tercapai kesepakatan pemerintah bisa mendapatkan bagian 50%. Nah ini adalah proses kesepakatan baru dari blok Masella. Perjalanannya seperti apa? Sudah dimulai di 27 Mei dan sebelumnya berawal di 16 Mei 2019. Di awali dari 16 Mei 2019 sudah dibahas bersama antara Indonesia dan juga perusahaan Migas Jepang Impacts Corporation kerangka final Plan of Development atau POD dari blok Masella. Ini seperti apa saja isi-isi atau klausul yang bisa mereka sepakati mereka bikin semacam draftnya di sana. Berlanjut di 27 Mei 2019 akhirnya di pertemuan lanjutan ini tercapai negosiasi lebih detail lagi kerangka POD-nya akan seperti apa dan akhirnya ada penandatanganan minutes of meeting antara SKK Migas dan Impacts Corporation dari Jepang. Ya sesudah kemarin ini masih baru saja terjadi ya 27 Mei 2019 baru saja berlangsung kemarin di Tokyo, Jepang. Nanti secara legal lebih resminya sesudah ditandatangani minutes of meeting sebagai kesepakatan awal akan ada penandatanganan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Impacts Corporation yang akan dirismikan di sela-sela pertemuan G20 di Jepang. Disinilah baru kita bisa harapkan final ya blok Masella akhirnya bisa dioperasikan bersama tadi ada perusahaan Migas dari Jepang dan juga ada Shell yang juga terlibat di sana. Shell perusahaan pembeli dan penjual LNG terbesar dunia Impacts Corporation perusahaan Migas Jepang. Diharapkan kedua pengelola ini bisa memaksimalkan blok Masella. Next, kita lihat ini adalah profil terkini blok Masella sudah kesepakatan tercapai dan apa yang bisa kita harapkan dari blok Masella. Lokasinya di Laut Arafuru, Selatan Papua. Ini adalah perbatasan Indonesia dan juga Australia Utara di mana dianggap ini Masella memang sangat promising sangat menjanjikan dari sisi titik pemetaan sumber daya alam khususnya gas di sana. Sejauh ini pengelola lapangan, lapangan abadi tadi namanya ya adalah Impacts Corporation dan juga di sana ada Shell upstream and overseas service di mana Shell memiliki 35% juga kepemilikan saham. Kemarin sempat beredar rumor bahwa benarkah Shell akan hengkang sebagai pengelola lapangan abadi blok Masella. Ini ternyata masih dibantah oleh SKK Migas. Kita nantikan bersama perkembangan beritanya seperti apa. Tapi sejauh ini mereka berdualah pengelola utama dari lapangan abadi di blok Masella. Nilai investasi yang akhirnya disepakati antara SKK Migas kemudian Kementerian ESDM Pemerintah Indonesia dengan pihak pengelola adalah di 20 miliar dolar Amerika Serikat kalau kita asumsikan dengan nilai tukar sekarang sekitar 288 triliun rupiah. Kedepannya sekarang dengan mulai bisa dioperasikan dengan maksimal tanpa hambatan legal dan sebagainya potensi pengembangan kapasitas ke depan untuk blok Masella ini bisa menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun dan 150 MMS CF per harinya. Mari kita nantikan bersama apakah benar blok Masella yang sekarang sudah terbebas dari segala perjalanan panjang dan juga tantangan-tantangan disrupsi yang menghampiri perjalanan ini bisa segera dimaksimalkan dan memberikan potensial return bagi pemerintah Indonesia dan para pengelola blok Masella.